Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sedang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program I News Batam, Senin 25 Mei 2015. Beragam informasi aktual dan menarik di Google Real, segera kami hadirkan. Bersama saya, Sarah Husin, inilah I News Batam untuk Anda. Kita wali berita pertama dari Tanjung Pinang. Pemirsa, seorang pria warga Jalan Pramuka, Tanjung Pinang ditemukan tewas mengenaskan hari Minggu kemarin. Korban tewas akibat kehabisan darah, akibat luka tusukan di bagian tubuhnya. Diduga korban dibunuh tiga orang rekan yang kini telah diamankan polisi. Inilah jenazah Rinto Satbang, yang tewas akibat kehabisan darah, dari luka tusukan yang diderita di bagian bau kirinya. Pria asal Kupang, Nusaka Tenggara Timur ini, ditemukan tewas tergeletak di Jalan Anggrek Merah, Gang Ayu Sari 1, Tanjung Pinang, pada hari Minggu kemarin. Diduga Rinto menjadi korban pembunuhan. Saat itu korban dibawa tiga rekarnya dari sebuah warung yang dijadikan tempat pesta miras. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan tiga orang rekan korban yang diduga ikut melakukan pembunuhan terhadap korban. Menurut salah satu rekannya, saat ditemukan korban dengan posisi tertelungkup, ia juga mengaku telah membuang pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban. Ketika rekan korban langsung digelandang ke Mapulres Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan. Sementara polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari pisau yang dibuang tidak jauh dari TKP. Setelah ditemukan, polisi langsung mengamankan pisau tersebut sebagai barang bukti. Jelasah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri untuk dilakukan otopsi. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini dan belum mengetahui apa motif dari si pelaku untuk membunuh korban. Dari Tanjung Pinang, Posman Sipayung dan Parulian melaporkan.